Tidak ada yang ditinggal atau meninggalkan, ujar Ranti Maria saat dirinya menjawab pertanyaan salah seorang netizen tentang bagaimana rasanya saat ditinggalkan Amar Zoni yang kini sudah bertunangan dengan Iris Bella. Ranti memberikan jawaban tersebut saat ia menjadi bintang tamu dalam acara, Oh! Show, yang dipandu Oki Luqman dan Jika Jessica. Seperti diketahui, Ranti Maria adalah sosok perempuan yang pernah mengisi hati Amar Zoni selama kurang lebih 4 tahun. Di saat cowok yang akrab di sapa Amar itu terjerumus dalam lembah narkoba, Ranti tetap setia mendampinginya. Bahkan, saat itu dukungan penuh mengalir dari Ranti untuk sang kekasih. Namun, kini semua tinggallah kenangan. Ranti dan Amar telah memutuskan jalan masing-masing dan memilih untuk berteman. Bahkan, Amar juga diketahui sudah memantapkan hati untuk meminang Iris Bella atau yang akrab di sapa Iblul. Ranti pun menegaskan kalau hubungannya dengan Amar berakhir bukan karena orang ketiga. Ia bahkan menyiratkan perbedaan menjadi salah satu alasan kandasnya hubungan mereka. Sebenarnya bukan ditinggal atau meninggalkan, karena itu adalah keputusan kita berdua. Yang memang kita memikirkan matang-matang kalau mungkin ini bukan jalannya. Karena cewek sama cowok aja dasarnya sudah bedah, ditambah dengan perbedaan yang lain, kayaknya susah untuk kita, bebernya. Jadi, kita sama-sama mutusin dengan baik-baik kalau kita memutuskan untuk sendiri-sendiri, tambahnya. Dalam acara tersebut, Ranti juga mengaku bahwa sebelum bersama Amar dirinya belum pernah menjalin asmara. Karena itu bintang sinetron, anak langit, ini menganggap mantan kekasihnya itu adalah cinta pertamanya. Jadi, baru pertama kali pacaran sama Amar Zoni, tanya Oki. Iya, jawab Ranti sambil tersenyum. Terus tiba-tiba 4 tahun, dan baik, timpal jika lantas bagaimana Ranti Maria bisa move on dari hubungannya bersama Amar Zoni yang telah kandas. Karena aku mengalaminya jadi yang paling penting, harus closer to God, surround yourself with good people. Konsultasi sama orang lain juga biar kita bisa dibuka mata, hati dan pikirannya, tanda seranti Maria.